Bismillahirrahmanirrahim Nggak nyaman Kita tuh nggak pengen lama-lama Diam-diaman, pasti kayak gitu Cuman kok nggak ada Kekuatan ya untuk bisa memulai Bicara duluan Mungkin nyapa duluan Atau senyum duluan Atau say hi duluan, ngejapri duluan Kok nggak ada kekuatan kayak gitu Yang terjadi justru kita Kayak pasif nungguin Dan berharap Dia duluan yang nyapa kita Diam-diam sebetulnya berharap Tapi nggak pengen kita yang duluan Nah ini namanya ego Hati kita secara jujur Sebetulnya pengennya Udah deh nggak usah gini-gini amat Nggak usah diam-diaman terus Udah deh kita mending netral lagi Biasa lagi, cair lagi Dengan geng kita mungkin Geng kecil yang dari SD, SMP, SMA Udah barengan Terus baru pisah Nikah dia duluan, kita tinggal sendiri misalnya Kan suka kayak gitu tuh Ada baper-bapernya Nggak pengen lama-lama Tapi yang terjadi udah lebih seminggu Nggak ada yang duluan datang untuk menyapa Karena dua-duanya menjaga ego Berat rasanya untuk ngelawan ego dalam diri sendiri Ini sering terjadi dalam kehidupan kita Dan yang lebih fatal lagi dengan orang tua nih Sampai kalau dengan orang tua Atau dengan mertua Lebih berat lagi tuh Kadang dengan pasangan aja bisa kayak gitu Kita berharap udahlah cair lagi Ngobrol lagi kayak kemarin Tapi ada rasa berat pengen yang duluan Nah gimana cara kita Bisa menjaga Melawan ego kita Sehingga tetap bisa menjaga silaturahim Menyambung silaturahim Berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita Selama ini ketika ada masalah Ini pembahasan yang luar biasa Penting Walaupun mungkin kita udah pernah baca hadis-hadisnya Pernah dengar ceramah-ceramah tentangnya Setidaknya hari ini kita pengen Refresh lagi Semangat kita untuk melawan ego Melawan ego itu dalam kehidupan kita itu ada banyak macam teman-teman Pertama Melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita Ini berat nih Mengakui bahwa kita salah itu berat Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita Walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar Kalau kita itu salah Tapi gak pengen ngaku Itu pasti ego Nah ada satu kisah yang luar biasa Kisah ketika Nabi SAW selesai Perang Khaybar Perang Khaybar itu perang paling besar Antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah Ini paling besar Dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW Setelah itu udah kayak gak ada lagi perang-perang yang sulit Ini Perang Khaybar Perang Khaybar Setelah selesai perang Ada beberapa tawanan perang Salah satunya adalah calon istri Nabi orang Yahudi Siapa namanya? Sofia Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofi Sofia Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar Saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar Ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar Pamannya terbunuh dalam perang Khaybar Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar Dan cuma mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar Dan jadi tawanan kaum muslimin Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan Nabi mencari tahu dimana Sofia karena dia anak kepala suku Ditunjukkan oleh sahabat Masuklah Nabi Dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia Dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu Kata Sofia Nabi Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu Gimana enggak Ayahnya dibunuh Pamannya dibunuh Saudaranya dibunuh Suaminya dibunuh Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar Sehingga kata Sofia Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu Jadi Nabi datang ke Sofia Dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi Ngeliat wajah Nabi juga enggak mau Apalagi ngefollow Ngeliat wajahnya aja enggak mau Kalau Nabi request mau follow Pasti di blog Jadi benar-benar nih Sofia lagi marah berat Dan lagi baper berat sama Nabi Lagi benci banget Sebenci-bencinya Dan lagi sedih Sesedih-sedihnya Gimana enggak sedih Kehilangan satu keluarga aja Sedihnya apalagi satu Satu besar Satu apa Satu keluarga besar Termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya Ayah dan suaminya Apa yang dilakukan Nabi Nabi datang Minta maaf kepada Sofia Apakah Nabi salah? Tidak Apakah Nabi zolem kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali Tapi Nabi tidak punya Ego di dalam dirinya Beliau datang Meminta maaf kepada Sofia Masuk ke tenda Sofia Sofia Maafkan aku atas Kematian ayahmu Maafkan aku atas Kematian suamimu Maafkan aku atas Kematian saudaramu Pamanmu Keluarga besarmu Kemudian Nabi menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi Aku sudah ngasih kesempatan Buat ayahmu Tapi beliau Menolak Beliau malah menyerang kami Beliau malah zolem kepada beberapa Kau muslimin Dan seterusnya Nabi menjelaskan Meminta maaf Menjelaskan Meminta maaf Menjelaskan Meminta maaf Terus menerus Sampai akhirnya Luluh hati Sofia Dan tiba-tiba Sofia Menjadi jatuh hati Kepada Rasulullah Lihat Luar biasanya Nabi dalam meminta Maaf Bukan maaf ya Sudah selesai pergi Beliau minta maaf Sampai Sofia Jatuh hati pada beliau Itu gimana caranya Orang yang tadinya Benci banget Jadi Cinta banget Sehingga Kata Sofia Beliau terus Meminta maaf Dan menjelaskan Meminta maaf Dan menjelaskan Meminta maaf Dan menjelaskan Sampai akhirnya Beliau menjadi orang Yang paling aku cintai Di muka bumi Ini luar biasanya Akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi Nabi itu Bukan hanya bisa bikin Orang yang lagi bete Jadi happy Malah orang yang jadi Lagi haters banget Jadi Followers Dan fans berat Bukan fans lagi Loversnya Jadi pencinta Ini artinya Ada pelajaran Gimana melawan ego Mengakui bahwa kita Salah Walaupun posisi Nabi Sebetulnya beliau gak salah Namanya perang Pasti ada Aduh fisik Segala macam Lagian Kalau kita baca Kronologis cerita Perang Khaibar Maka kita akan lihat Bahwa Nabi itu Udah toleran banget Udah ngasih Kesempatan banget Udah ngasih Banyak Tawaran-tawaran Yang gak harus perang deh Udah kita damai aja Damai aja Tapi mereka gak mau Akhirnya Gak bisa dihindari Terjadilah perang Kalau kita baca Kronologis panjangnya Perang Khaibar Tapi dalam kondisi Nabi gak bersalah Nabi gak zolim Nabi gak pernah mencurangi Hak orang lain Nabi masih datang Kepada perempuan ini Untuk meminta Maaf Gimana dengan kita Yang mungkin Kondisi kita gak Gak seperti Nabi Yang suci Yang maksum Pasti ada salahnya kita Walaupun kadang-kadang Yang pertama salah Orang lain Yang pertama salah itu Mungkin temen Salah ngomong Salah sikap Atau kadang-kadang Sikapnya bukan Sesuatu yang gimana Cuman diem doang Kadang dia diem Kita baper Akhirnya Bapernya tuh Berlarut-larut Sampai Keinget lagi Yang dulu-dulu Jadilah Diakumulasi Jadi rame Emang sih Dia dari dulu tuh Kayak gitu Dibawa yang dulu-dulu Padahal katanya Dulu udah dimaafin Tapi masih Dibawa lagi Dibawa lagi Nah ini artinya Kalau nabi aja Yang gak bersalah Datang meminta maaf Duluan Dan meminta maafnya Itu gak sekali Berjam-jam loh Kalau kata Pariwayat cerita itu Berjam Berjam-jam Nabi minta maaf Sampai membuat Sofia Perlahan-lahan Yang tadinya Gak mau ngeliat Mulai ngeliat Yang tadinya Gak mau senyum Mulai Matanya agak sedikit Gak mau melotot lagi Terus lama-lama Sofia Mulai antusias Lama-lama Sofia tersenyum Dan kemudian Sofia Malah luluh hatinya Bahkan jatuh hati Kepada nabi Bukan karena nabi keren Kece Bukan Karena akhlaknya Yang luar biasa Baru Sofia mengakui Kepada nabi Mengatakan Beberapa malam yang lalu Saya mimpi Baru Sofia jujur Mimpi apa Saya mimpi Dalam mimpi itu Rembulan Jatuh ke dalam Pangkuan saya Rembulan Purnama banget Jatuh ke dalam Pangkuan Sofia Lalu saya ceritakan Mimpi ini Kepada suami saya Saya dipukul Sama suami saya Ditampar Sama suaminya Kenapa Karena suaminya Tahu makna dari mimpi Kata suaminya Kamu jangan macam-macam Kamu tertarik Dengan laki-laki Yang di Madinah Maksudnya Muhammad Padahal Sofia Gak pernah tahu Tentang Muhammad Tapi Allah ilhamkan Lewat mimpi Bahwa kelap Sofia itu akan menjadi Salah satu yang Mendampingi hidup Nabi Muhammad Baru Sofia ngomong Kalau saya mimpi Rembulan jatuh Kedalam Pangkuan saya Tapi saya masih Tidak percaya Mana mungkin Pembunuh suami saya Akan jadi suami saya Pembunuh ayah saya Bakalan mendampingi hidup saya Tapi ketika melihat Akhlak Nabi Semuanya berubah Dialah yang paling layak Untuk saya Ini Melawan ego Dengan cara Meminta Meminta maaf Dan itu Tidak gampang Tapi walaupun Itu tidak gampang Justru karena Dia sulit Balasan di sisi Allahnya luar biasa Sehingga ada Kaedah dalam fikih Al-jazah Min jin sil amal Al-jazah Ala qadril Masyakoh Balasan itu Tergantung sulitnya Beramal Balasan itu Tergantung sulitnya Beramal Makin sulit Dalam beramal Makin besar Balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita Ngerasa Meminta maaf Mengakui kesalahan itu Adalah hal yang Berat Yang sulit Berarti itu Ibadah yang luar biasa Pahalanya Lebih gampang Mana coba Saya tanya Meminta maaf Atas kesalahan kita Dengan sholat Sunnah Qobliyah Dua Raka Lebih gampang Sholat sunnah Bahkan terkadang Lebih gampang Tahajud Daripada Minta maaf Kadang-kadang Lebih gampang Melaksanakan tahajud Ada orang Tahajudnya rajin Tapi gak pernah Mau ngaku Kalau dia salah Kan berarti Lebih sulit Meminta maaf Maka dari itu Menjadi salah satu Indikasi Bahwa meminta maaf Dalam kondisi tertentu Pahalanya Lebih besar Daripada ibadah Tahajud Kenapa Karena dia lebih sulit Balasan itu Tergantung Tingkat Kesulitan Dalam beramal Ada dua orang Yang datang ke masjid Yang satu Jarak rumahnya Cuma di sebelah masjid Yang satu lagi Jauh dari masjid Kemudian Kondisinya hujan Sehingga dia hujan-hujanan Datang ke masjid Dingin Berdiri di sof pertama Di belakang imam Barengan nih Tapi pahlanya beda Tergantung apa Tergantung kesulitan Yang satu Dekat masjid Pahalanya Pahala berjamaah Yang kedua Jauh dari masjid Pahalanya berjamaah Dan Effort yang lebih Begitu juga kita Ketika kita ngerasa Ada ego Yang harus kita lawan Makin berat Ego yang harus kita lawan Makin besar Pahala dari ibadah itu Ini Namanya Meminta maaf Meminta maaf Gak gampang Bahkan Nabi SAW Kadang Meminta maaf Kepada Pasangannya Kepada Keluarga besarnya Kepada sahabatnya Kalau beliau pernah Menyakiti mereka Buktinya apa Sebelum Nabi Wafat Dalam kondisi Sakit Berat Nabi itu Lagi Meriang Lagi Gigil Tiba-tiba Nabi berdiri Dalam keadaan Yang Gak Gemetar Gak kuat Berdiri Nabi berdiri Di depan Mimbar Nabi mengatakan Wahai sahabat Sahabatku Wahai sahabat Sahabatku Kalau aku Pernah Menyakiti Kalian Sebelum ini Maka Maafkanlah aku Jika kalian Ingin mengambil Hak kalian Untuk membalas Maka Balaslah sekarang Karena mungkin Ini adalah Pertemuan kita Yang terakhir Bayangin Seorang Nabi Yang Jasanya itu Udah lebih Daripada Ibu keanak Jasa ibu keanak Masih kalah Dengan jasa Nabi kepada Umatnya Kalau ibu keanak Jasanya apa Mengandung Melahirkan Menyusui Membesarkan Kalau jasa Nabi Bukan cuma Di dunia Tapi juga Di akhirat Nabi itu Paling berjasa Dalam hidup kita Bahkan lebih Daripada Orang tua kita Orang tua kita Nanti di akhirat Ninggalin kita Begitu bangkit Dari kubur Semuanya Jalan sendiri Sendiri Bahkan Kalau kita Dikuburin Satu Kuburan Dengan pasangan Kita Cinta sejati Ini Pengen Satu Kuburan Berdua Nanti Begitu bangkit Tetap aja Enggak Saling Menolong Bahkan Saling Meninggalkan Kenal Enggak Kenal Jadi pas kita Bangkit Dari kubur Baru dihidupkan Kembali Kita ngeliat Kesebelah Ada dia Di sebelah Itu pasangan Kita banget Bahkan Bukan mantan Emang dia Istri kita Atau suami kita Enggak ada Dendam Masih Ada rasa Kasih sayang Bangkit Dari kubur Ngeliat pasangan Kita Sama sekali Kita gak Mikirin Untuk Menolong Dia Pergi Aja Sendiri Dia juga Pergi Sendiri Hari ketika Seorang Ibu Ayah Meninggalkan Anaknya Ketika Istri Suami Meninggalkan Pasangannya Ketika Adik Kakak Meninggalkan Saudaranya Ketika Sahabat Karib Meninggalkan Sahabatnya Setiap Orang sibuk Hanya Dengan Urusannya Sendiri Sendiri Cuma Satu Orang Yang Hari Itu Peduli Kepada Kita Bukan Ayah Kita Bukan Ibu Kita Bukan Istri Kita Bukan Suami Kita Bukan Guru Kita Bukan Sahabat Kita Bukan Geng SD Kita Bukan Teman Satu Grup Bukan Siapapun Terus Siapa Rasulullah Sallallahu Ala Sallam Cuma Nabi Yang Paling Sibuk Di Hari itu Nyari Kita Terus Minta Allah Selamatkan Dia Itu Orang Yang Paling Berjasa Jadi Walaupun Beliau Pernah Menyakiti Sudah Hak Beliau Untuk Dimaafin Kecil Kesalahan Beliau Kalau Pernah Menyakiti Sahabat Dibandingkan Dengan Jasa Yang Sangat Besar Dan Nabi Mungkin Nabi Sengaja Menyakiti Pasti Tidak Sengaja Tapi Dalam Kondisi Nabi Masih Minta Maaf Bayangin Seorang Rasul Utusan Allah Minta Maaf Kepada Siapa Kita Sebagai Suami Harus Merasa Ego Meminta Maaf Kepada Istri Apakah Kita Lebih Mulia Daripada Rasul Allah Siapa Kita Sebagai Istri Merasa Ego Meminta Maaf Kepada Suami Apakah Kita Lebih Mulia Daripada Rasul Allah Meminta Maaf Kepada Orang Tua Meminta Maaf Kepada Anak Meminta Maaf Kepada Mertua Teman Dan Seterusnya Apakah Kita Lebih Mulia Susah Paya Padahal Nabi Kalau Pengen Minta Maaf Bisa Mention Aja Enggak Usah Ketemu Orang Nabi Nabi Bisa Telepon Nabi Bisa Japri Nabi Bisa Nabi Mengutus Orang Eh Kasih Tahu Ke Dia Saya Minta Maaf Atau Suruh Ngumumin Sama Abu Bakar Berdiri Di Atas Mimbar Wahai Kau Muslimin Rasulullah Lagi Sakit Keras Beliau Berpesan Minta Maaf Kalau Ada Salah Kepada Kita Semuanya Bisa Kan Tapi Saking Seriusnya Nabi Minta Maaf Beliau Dalam Kadang Sangat Lemah Dan Itu Sakit Yang Membuat Beliau Wafat Berarti Sakit Keras Tapi Beliau Sempat Sempat Untuk Berdiri Di Atas Mimbar Dalam Kana Gemetar Dan Mengatakan Maafkan Aku Wahai Kau Muslimin Wahai Sahabat Sahabat Dan Kalau Tiba-tiba Seorang Sahabat Yang Kita Tahu Ukasha Berdiri Mengatakan Ya Rasulullah Saya Akan Mengambil Kisos Para Sahabat Semuanya Kaget Ukasha Kok Tega Banget Sama Nabi Nggak Nabi Lagi Sakit Keras Dan Itu Kekasih Mereka Semua Mereka Lebih Mencintai Nabi Daripada Orang Tuanya Daripada Pasangannya Makanya Ada Istilah Engkau Lebih Kami Cintai Dari Semuanya Ya Rasulullah Tiba-tiba Ukasha Bilang Ya Rasulullah Saya Menuntut Kisos Karena Dulu Rasulullah Pernah Mencambuk Punggung Saya Ketika Sedang Membawa Mengendarai Ontah Nggak Sengaja Kena Pas Angkat Kayak Campukan Untuk Ontah Kena Ukasha Nabi Langsung Dipapah Meminta Dipapah Untuk Turun Dari Mimbarnya Wahai Ukasha Ambil Hak Sama Sekali Nggak Berubah Wajah Nabi Sama Sekali Nabi Nggak Merasa Ukasha Ya Sih Cuman Nggak Gitu Amat Kali Kan Saya Lagi Sakit Nggak Ukasha Kamu Nggak 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 Sama Sekali Rasulullah Tulus Banget Minta Maaf Kalau kita Kan Minta Maaf Bahasa Bahasi Minta Maaf Dengan Harapan Dia Juga Ngakuin Kalau Kesalahan Dia Lebih Banyak Agak Kurang Tulus Modus Banget Kalau Rasulullah Tulus Banget Begitu Ukasha Minta Kisas Rasulullah Turun Dan Rasulullah Bilang Tolong Ambilkan Cemeti Untuk Ukasha Diambilkan Oleh Sahabat Terus Ukasha Pegang Itu Kata Ukasha Ya Rasulullah Waktu Itu Saya Nggak Pakai Baju Nabi Pakai Baju Tebel Karena Beliau Lagi Meriang Kata Ukasha Waktu Itu Saya Nggak Pakai Baju Nabi Langsung Membuka Baju Beliau Nggak Pakai Baju Sama Sekali Kata Sahabat Ya Rasulullah Biar Saya Yang Ganti Engkau Ya Ukasha Aku Yang Ganti Rasulullah Kalau Kamu Mau Tambahin Aja Sepuluh Kali Lipat Tapi Jalan Rasulullah Kami Yang Ganti Rasulullah Banyak Yang Jadi Relawan Pengen Ganti Posisi Nabi Abu Bakar Umar Semuanya Pengen Ganti Ukasha Melihat Nabi Diperlakukan Gitu Gitu Amat Seandainya Boleh Itu Udah Digebukin Ukasha Cuman Nggak Boleh Karena Itu Hak Ukasha Pada Sebel Semuanya Pokoknya Habis Ini Kita Unfollow Semuanya Di Blok Nggak Ada Yang Boleh Ngomong sama Ukasha Pokoknya Ukasha Itu Harus Dikucilkan Udah Pada Sebel Semuanya Sama Ukasha Ada Yang Disebelahnya Ukasha Apaan Si Kayak Gitu Ukasha Diam Nabi Membuka Bajunya Nggak Pake Baju Sama Sekali Sehingga Kelihatan Kulit Beliau Yang Bersih Badan Beliau Yang Mulai Kelihatan Beliau Lemah Sakit Lalu Ukasha Mendekat Nabi Bersiap Dan Nabi Udah Pasrah Kenapa Karena Nabi Tidak Mau Zalim Kepada Siapapun Langsung Dibuang Sama Ukasha Cementinya Langsung Dipeluk Oleh Ukasha Dicium Punggungnya Nabi Nabi Kaget Ukasha Ada Apa Sahabat Juga Kaget Apa-apaan Sini Makin Kaget Jangan Jangan Kalau Zaman Sekarang Oh Ternyata Ukasha Melukin Nabi Erat Di Terus Kata Ukasha Rasulullah Masalah Itu Jauh Hari Saya Lupakan Itu Enggak Penting Kalau Nabi Mau Cambukin Lagi Saya Seribu Kali Gak Masalah Buat Saya Saya Hanya Pengen Kali Ini Karena Nabi Bilang Pertemuan Terakhir Maka Untuk Terakhir Kalinya Saya Pengen Menyentuh Kulit Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tapi Gak Usah Gitu Gitu Amat Juga Ini Agak Unik Caranya Cuman Allah Alam Kondisi Waktu Itu Jangan Menjudge Sejarah Yang Jelas Ukasha Meluk Terus Nabi Mengatakan Kulit Yang Bersentuhan Dengan Kulitku Maka Allah Haramkan Dari Api Neraka Yang Lain Pada Hebo Sambil Meluk Sambil Selfie Ada Yang Pengen Update Status Gitu Kalau Zaman Sekarang Kan Gak Lupa Kemana Buat Handphone Setadar Kamera Banget Lihat Gimana Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Serius Minta Maaf Padahal Salah Apa Si Nabi Kepada Umat Kalaupun Ada Juga Gak Sengaja Lagian Jasa Beliau Jauh Lebih Besar Tapi Masih Mau Minta Maaf Dan Minta Maaf Bukan Nunggu Sembuh Bukan Nunggu Sehat Dalam Keadaan Sakit Keras Beliau Datangin Orang Untuk Minta Maaf Artinya Seandainya Ukasya Gak Ada Disitu Nabi Datangin Rumah Ukasya Minta Maaf Bukan Ditelepon Didatangin Orangnya Didatangin Orangnya Buat Apa Meminta Maaf Apa Yang membuat Nabi Begitu Luar Biasa Bisa Melawan Ego Beliau Iman Obat Ego Itu Adalah Iman Karena Beliau Yakin Semua Yang Terjadi Di Dunia Ini Nanti Akan Di Pertanggung Jawabkan Nanti Di Akhiran Itu Ada Satu Hal Lagi Karena Meminta Maaf Itu Adalah Salah Satu Ciri Hamba Yang Dicinta Allah Allah Cinta Banget Sama Hamba Yang Senang Meminta Maaf Baik Kepada Allah Ataupun Kepada Manusia Allah Senang Banget Makanya Ada Istilah Li Ajelika Robbi Apa Arti Ajelika Robbi Jadikan Semua Yang Kita Lakukan Itu Ini Untuk Mu Ya Allah Kalau Karena Allah Agak Mainstream Bahasanya Agak Kurang Berasa Untuk Mu Ya Allah Jadi Kita Meminta Maaf Kenapa Saya harus Melawan Ego Saya Minta Maaf Ini Untuk Mu Ya Allah Saya Meminta Maaf Ini Untuk Mu Ya Allah Saya Memaafkan Ini Untuk Mu Ya Allah Saya Menahan Amarah Ini Untuk Mu Ya Allah Ini Untuk Semua Yang Kita Lakuin Dalam Kebaikan Kebaikan Di Dunia Coba Kita Niatkan Ini Untuk Mu Ya Allah Kalau Bukan Karena Engkau Saya Tidak Akan Sanggup Lakukan Ini Jadi Bukan Untuk Suami Bukan Untuk Teman Bukan Untuk Orang Tua Mertua Bukan Untuk Orang Lain Tapi Untuk Allah Coba Niatkan Itu Insya Allah akan Lebih Ringan Kadang Kadang Yang Buat Kita Ego Dan Ngerasa Berat Itu Kan Ngerasa Bahwa Ini Untuk Orang Itu Udah Dia Jahat Ke Saya Terus Saya Maaf Enak Banget Kalau Untuk Dia Kita Ngerasa Agak Rugi Gitu Tapi Kalau Untuk Allah Ini Untukmu Ya Allah Saya Melakukan Hal Yang Berat Kayak Gini Niatkan Untuk Allah Bukan Untuk Orangnya Maka Insya Allah Allah Akan Melapangkan Dada Kita Minta Maaf